Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang Tips lainnya bagi kamu yang mau memulai gaya hidup minimalis Mungkin sahabat minimalis sudah sangat familiar dengan gaya hidup satu ini Sayangnya masih banyak orang yang keliru dengan konsepnya Gaya hidup minimalis bukan berbicara tentang menggunakan lebih sedikit uang atau menghindari pemborosan Melainkan pengurangan harta benda dan kewajiban seseorang Demi menjalani hidup yang lebih sederhana dan fleksibel Biasanya mereka yang menganut kehidupan minimalis Jenderung lebih selektif dalam hal menipan barang Antas apa saja langkah-langkah yang tepat untuk menerapkan gaya hidup minimalis Yang pertama, singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan Sebagai permulaan Coba lihat seisi rumah dan perhatikan apa saja barang-barang yang fungsinya kurang diperlukan Karena gaya hidup minimalis fokus pada pengurangan waktu untuk pemeliharaan barang dan pengaturan harta Singkirkan hal-hal yang keberadaannya tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan Kalau kamu merasa ragu, coba tanyakan kepada diri sendiri Kapan terakhir kali kamu menggunakan barang tersebut dan apakah kamu ada rencana untuk menggunakannya lagi dalam waktu dekat? Selanjutnya ubah barang-barang tadi menjadi penghasilan dengan cara menjualnya atau bisa kamu donasikan Terlebih lagi kalau barang yang disingkirkan didominasi oleh pakaian yang datang dari lemarimu Sekarang ini, banyak sekali yang tertarik membeli pakaian-pakaian bekas layak pakai atau yang biasa disebut dengan pre-love Optimalkan fasilitas e-commerce untuk mendapatkan pundi-pundi uang dan barang yang disingkirkan Kedua, prioritaskan pengalaman bukan harta benda Tanamkan pemikiran bahwa harta benda yang dimiliki hanyalah sumber kegembiraan yang bersifat sementara Jadi cobalah untuk tidak terlalu terikat dengan apa yang kamu miliki Pada akhirnya, keberadaan akan satu barang di waktu mendatang Perlu digantikan dengan yang baru atau bahkan sepenuhnya disingkirkan karena satu dan lain hal Alih-alih merasa terikat dengan harta benda Jadikan pengalaman sebagai prioritasmu Gunakan sumber daya yang dimiliki Baik itu waktu ataupun uang Untuk menikmati hidup yang lebih baik Karena sejatinya yang membuat kita bahagia bukanlah materi secara fisik Melainkan pengalaman yang dibawanya Seorang profesor psikologi di Karnel University Dr. Thomas Gilovich Melakukan sebuah penelitian selama 20 tahun Dia menemukan bahwa kebahagiaan seorang yang tidak berasal dari aktivitas membeli barang-barang yang diinginkan Sebaliknya, rasa bahagia adalah hasil dari pengalaman yang pernah dilalui Memprioritaskan pengalaman daripada harta benda Membawa manfaat yang baik untuk pikiran, kesehatan, gaya hidup, kondisi keuangan, dan masih banyak lagi Kalau kamu ingin mulai menjalani kehidupan minimalis Bawa selalu mindset ini kemanapun kamu berada Ketiga, bijak saat berbelanja Cara ini mungkin menyebabkan gaya hidup minimalis dan frugal living saling tumpang tindih satu sama lain Tetapi yang membedakan keduanya adalah tujuan dalam penerapannya Kalau seseorang yang frugal memiliki tujuan untuk menghemat uang Penganut gaya hidup minimalis bertujuan untuk menghindari tumpukan barang di rumah Sebelum membeli barang, pastikan bahwa kamu benar-benar membutuhkan fungsi dari barang tersebut Misalnya kamu membeli karena belum ada barang serupa di rumah Dan kamu memang butuh untuk membantu kegiatan sehari-hari Hindari pembelian barang dengan fungsi yang sama Atau kamu bisa siasati dengan metode one in, one out Satu masuk, satu keluar Pastikan ada satu barang yang disikirkan setiap pembelian satu barang yang serupa Biasanya metode ini sering digunakan untuk jenis barang yang dimiliki dalam jumlah banyak Seperti baju dan sepatu Lain halnya kalau kamu sedang berpergian atau liburan dan enggan membawa terlalu banyak barang Boleh saja kamu membeli barang yang dibutuhkan sesampingnya di tujuan Dengan catatan tidak untuk dibawa pulang dan disimpan di rumah Jadi pastikan membeli secukupnya agar tidak ada yang tersisa Keempat, beli kualitas bukan kuantitas Alih-alih membeli banyak barang Belilah satu barang dengan kualitas terbaik Agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktunya panjang Dengan membeli barang yang tahan lama Kamu tidak perlu berbelanja terlalu sering Untuk mengganti barang-barang yang sudah usang atau rusak Jadi rumah kamu tidak dipenuhi oleh tumpukan barang Kalau kamu berpikir barang yang kualitasnya bagus menghasilkan banyak barang Karena harganya mahal Coba lihat dari perspektif lain Bukankah membeli barang murah secara terus-terusan? Mengeluarkan lebih banyak uang Bagaimanapun, membeli barang yang berkualitas akan terbilang lebih efisien Karena jauh lebih awet dan bisa digunakan dalam jangka panjang Itulah tadi tips gaya hidup minimalis yang bisa langsung diterapkan Selain menghabiskan lebih sedikit waktu Untuk pembeli barang Menjalani kehidupan minimalis juga seringkali berpapasan dengan aktivitas yang menghindari pemborosan Kalau kamu rasa ini cocok dengan karakteristik kamu Silahkan coba tips yang sudah dijelaskan tadi Kali ini kita akan membahas tentang Kenapa sih generasi milenial perlu untuk hidup lebih minimalis Sekarang ini gaya hidup konsumtif cenderung meredup Di kalangan generasi milenial dunia Alternatif gaya hidup minimalis justru semakin digandrungi Gaya hidup minimalis awalnya berkembang di beberapa negara Seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Skandinavia Di Jepang, peminat gaya hidup minimalis berkembang jauh lebih besar Seperti yang sudah disinggung di beberapa podcast sebelumnya Bahwa penyokong utama gaya hidup ini adalah generasi milenial Generasi ini lahir tahun 1981-1996 Lalu apa sih alasannya? Gaya hidup ini digandrungi oleh milenial Hal tersebut didasari fakta bahwa sesuatu yang membuat generasi milenial bagi itu Sebenarnya adalah pengalaman, bukan dari harta benda Hal ini didapatkan dari survei yang dilakukan oleh Evan Breach dan Harris Paul Survei tersebut menyebutkan bahwa 78% generasi milenial Lebih memilih mengeluarkan uang mereka untuk sesuatu yang bisa memperkaya pengalaman Daripada barang-barang material semata Selanjutnya 82% dari milenial juga mengatakan bahwa mereka Senang mengunjungi acara-acara seperti konser dan festival musik dalam satu tahun terakhir Sementara 72% mengatakan bahwa mereka akan menambah pengeluaran untuk acara-acara serupa Dalam study The Intelligence Group juga menguatkan fakta ini Dalam penelitiannya, kebiasaan belanja dari 1.300 orang yang rentang umurnya 18-34 tahun Diketahui bahwa lebih sepertiga milenial hanya membeli barang-barang yang menurut mereka diperlukan saja Lalu apa sih gaya hidup minimalis? Kalau kamu menyimak podcast saya sebelumnya pasti sudah tahu apa itu maksudnya Gaya hidup minimalis adalah memaksimalkan fungsi barang yang kita miliki Dan juga hanya membeli yang kita butuhkan saja Sehingga barang yang kita miliki menjadi lebih sedikit Tapi itu semua adalah barang yang kita manfaatkan Atau gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang menunjukkan kita untuk meninggalkan segala macam kelebihan barang Selain itu, gaya hidup minimalis juga terfokus pada memanfaatkan waktu sebaik mungkin Memprioritaskan hal yang penting bagi kita Dan juga mengurangi hal lainnya yang kurang bermanfaat Dari sudut padang ini, dapat diartikan bahwa gaya hidup ini Mengajak kita untuk meninggalkan segala macam kelebihan barang Hubungan sosial dan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kita Minimalisme menekankan gaya hidup yang sebetulnya sangat simpel Di Indonesia juga tidak jauh berbeda Gaya hidup minimalis juga kian semakin populer Jadi apa sih manfaat dari gaya hidup minimalis? Berikut adalah beberapa manfaatnya Yang pertama, lebih tenang Dengan mengurangi hal-hal yang tidak penting Perubahan hidup kita jadi naik lebih drastis ke arah yang positif Sehingga kita menjadi lebih tenang Kita tidak perlu lagi merasa harus iri dengan kehidupan orang lain Yang selalu tampil wah dan bergelimbangan harta benda Selain itu, kita juga tidak lagi pusing Untuk selalu membandingkan teman yang kerjanya beli ini dan beli itu Kita benar-benar hanya merasa perlu memberi barang yang kita memang butuhkan Tanpa terpengaruh oleh apa yang orang lain pakai atau beli Yang kedua, tabungan menjadi aman dan sejahtera Menjalani gaya hidup minimalis sudah pasti kita tidak menghabar-habarkan uang Untuk hal yang tidak penting Untuk itu, sudah pasti dompet kita senantiasa tebal Dan tabungan kita tidak terkuras dengan sadis Dengan demikian, kita bisa menyisikan uang kita untuk hal-hal lainnya Yang sekiranya bermanfaat untuk kita Ketiga, punya banyak waktu luang Sejalan dengan poin tadi Menjalani gaya hidup minimalis akan membuat waktu luang kita lebih banyak Karena kegiatan-kegiatan yang tidak penting Dan tidak memberikan manfaat kepada diri kita Sudah kita coret Waktu luang itu bisa kita ganti dengan banyak hal bermanfaat Seperti mempelajari skill baru Mengambil waktu liburan Menyalurkan hobi Hingga melakukan waktu untuk bercengkrama bersama keluarga tersayang Sehingga hidup kita menjadi lebih menyenangkan Kempat, kita menjadi bisa fokus kerja dan melakukan hal yang penting Salah satu unsur yang ikut terbuang dari pilihan menjalani kehidupan minimalis Adalah hubungan sosial yang tidak memberikan manfaat Dan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak penting Apakah kamu berani melakukannya? Mungkin hal ini akan terdengar berat Tapi bukan berarti kita harus menjadi asosial atau menjauh dari orang lain Maksud disini adalah kita hanya harus memilih hubungan dan kegiatan yang berkualitas saja Kita perlu menjauhi hubungan seperti bergosip dan kegiatan tidak bermanfaat lainnya Dengan membuang yang tidak penting dari itu semua Kita jadi lebih fokus Melakukan pekerjaan dan juga memprioritaskan hal-hal penting lainnya Tanpa perlu memikirkan orang lain Kabar baiknya, kita bisa jadi lebih produktif Itulah tadi kenapa gaya hidup minimalis bisa membuat generasi milenial menjadi hidup lebih tenang Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih